Tiang Rengit Tiang, nama Tiang Ketut Karben Wardane, Tiang selaku pengayak bandisadat di Desa Nua. Mungkin Tiang Sampun kurang lebih 5 tahun menjabat sebagai bandisadat Nua. Tiang dari Banyarsakih. Tiang Rengit Tiang sudah dilaksanakan di Banyarsakih, sudah hampir mungkin lebih dari 50 tahun, 60 tahunan. Sekarang ini adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan di Desa Adatuan, setelah ada kegiatan Wijo Wali di Kayangan Tidur. Pada saat Tiang jadi Banyarsakih, pernah kita menyampaikan pada saat itu kepada banyak pengamong, kalau ada head, barangkali bisa dibuat lebih sederhana. Karena itu ilinya lebih sederhana, itu dalam artian tidak jorjorang, dan juga tidak menghilangkan tradisi Bupayen tersebut. Dengan cara yang sederhana, sederhana di Desa Nua, seperti misalnya dengan tetap membebat dengan catatan, Tiang saat itu sampaikan putih kuning sana, tetap membebat. Cuma sekarang disalah hatikan, dipakailah pembayang. Itu bukan dari Tiang, bukan itu mau Tiang. Pembayang itu tetap dengan cara sederhana, dengan tetap membebatkan atau membebatkan dengan membebaslah sedikit. Banyarsakung berbeda dengan biaya yang besar, tapi kita tidak melarang dengan orang Banyarsakung, kalau memang dia kemampuan keuangan keluarganya mendukung, kalau pun ada mesasangi juga, tapi kalau yang tidak, yang saya harangkan untuk yang lebih sederhana, dengan cara membebatkan warna pakaiannya itu, putih kuning, kuning yang akan datang, dia sudah tidak akan, bukan tidak memperbolehkan, dia akan kembali ke tradisi, dia akan kembali kepada tradisi, membuat itu dengan cara membebas dan memakai, apa namanya, kajut ya. Nah, dan kebiasaan akhirnya menjadilah tradisi. Nah, itu sebetulnya tradisi itu timbul dari kesepakatan, sebetulnya kan, kalau sudah sepakat dan hidup dia tidak mahir, maka itu dilaksanakan dengan berulang-ulang, menjadilah dia tradisi. Tiguang Sekuati sama, sebetulnya kan, memang di Sekuati itu hampir, Biar di sana itu memakai, apa namanya, kajut. Yang panjang itu, nah dibuang, disedat-tanakan, tidak memakai kajut. Nanti yang berharap, mudah-mudahan ini di kuningnya akan datang, nah, per itu, ya sebagian besar masih bisa mengajut, karena intinya, kalau kita paksakan, karena ini tradisi, tradisi tidak boleh sebetulnya membebankan, kan. Kalau tradisi membebankan warna, berarti itu namanya pemaksaan. Kalau berdalam-berdalam kan, ya ruang bunga terus ke barat, ya nanti sampai di Patungga Buda, di Pasar Kenten tersebut di Bencingah, belok kanan, ya menuju jalan, menuju jalan Raya Guang, menuju kurang cincangan yang letaknya di, apa namanya, di perbatasan Guang sama Cemengon. Di Mendak Tertuning ini, diiringi dengan PEN, makanya PEN di Guang ini bisa berkembangkan dari anak-anak, mungkin anak-anak sekarang PK sudah mulai kan, anak-anak SD, SMP, sampai remaja kan, sampai orang-orang tua dan sampai Lansia pun sekarang sudah mengikut mobil, makanya PEN sekarang itu tetap bisa dilesarikan, tetap bisa ajang, karena apa? Karena satu kondisi korekonomian sebenarnya sudah membaikkan, mereka disamping ada unsur sebenarnya, unsur nganyah yang penting ini. Bukan unsur, apa namanya, gaya-gayaan kan, unsur nganyah yang penting ini. Bukan mega gayaan, disamping sekarang, karena sudah mulai mengarah ke unsur kisien, karena akhirnya disamping mau berdaya, bisa juga tepatnya ya. Makanya PEN sekarang tetap bisa dilesarikan. harapan bikin, semoga PEN yang ada di desa Guang, walaupun di desa-desa lain, ada PEN, itu juga menjadi tradisi mereka di desa masing-masing, karena kita juga punya tradisi PEN pada saat, tujuh wali di kayaan Tiga, yang hidup-hidup, Prama Santi Om, Santi Santi Om.